Hai ah masing sih elegit kan kasih waktu deh iya Iya dia nampil punya penghasilan lihat satu emok gitu kan udah termasuk sama dari dari luar dari dalam YouTube sendiri itu bayar pajak pak enggak jenok ah cuma dipoters sini pak dikasih makan tuh tapi bayar sendiri ini pak ya? ya iya pak udah tau teknik ya pak? biasa besok lama2 teknik 1 juga bisa pak oh iya iya nanti part 2 disini lagi pak ngomongin kebijakan pemerintah tangguh dulu pak! ini bapak ngapain sih? kita tuh katanya ngajak bikin konten ini konten pak kamera 2 gini ngapain sih? orang itu potis tempatnya bagus loh pak kalau yang udah bagus kan udah banyak pak tapi kok kita cari yang kayak gini-gini aja lah kita cari yang gratis pak ya Allah pak berat badan saya tuh 90 pak berat pohon aja cuma 50 ini pak berat dan beban dong kayak hidupmu oke jadi temen-temen disini bareng apa sih? jadi temen-temen kita bareng sama Kak Ajil beliau ini katanya kan youtuber yang pernah ngeprank presiden bukan sih? iya yang itu yang viral pak iya gimana pak presiden pak? jadi sebenernya sangkrik bapak nyerang gimana pak? ini mic-nya pak ini tali loh kita kan mic-nya ini cuma satu hape siapa itu? ini kita mic-nya cuma satu pak jadi kita gantung di atas aja biasa lah ini kalau acen udah cair baru beli satu lagi kita gantung dua-dua kita gantung dua-dua oke gimana pak? gimana pak? sehat gak sehat? gak ada tangga bapak yang naik gaji naik gaji sehat gak? udah kemarin sakit oh sakit lagi? wah habis naik gaji meninggal bapak bahaya itu gak apa-apa lah gak apa-apa biar-biralah pak ini ngomongin apa nih? ya Allah aku undang bapak kok keringetan gitu sih? capek naik pohon pak ya orang tuh biasanya ngundang tuh gak ajil ayo kita collab gitu kan ini kan collab pak? iya sih tapi gak di atas pohon juga seolah kalau di bawah kan udah banyak pak pak keselnya kapan? motor pak pakai sondal jepit iya wala bapak sama mbak jebak ya ini ya minta tolong dipegangin ya pak ya Allah dipegang biar suaranya kan sinkron pak tamu loh tamu loh iya kan gak apa-apa pak gak dibayar ini kan iya iya tamu loh gimana pak setelah waktu kemarin apa meluncurkan produk liquid tuh pak wah pura-pura aja iya 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 gimana pak yang liquid yang rame dijual di pasaran tuh pak wah menurut bapak gimana pak itu sebenernya bukan buatan saya oh bukan ada lagi orang yang buat karyawan saya pak yang jual bapak juga iya ah gak apa-apa pak bentar kok cuma 30 menit beri ini gak ada minumnya pak bapak tadi dikasih gak sih dikasih mana ya minum eh eh oh ini pak iya Allah bapak taruhnya disini hah kok tinggal dikit pak tadi enak tadi juga saya udah ngangkut mas pak aduh saya takut pohonnya rusak pak ha 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 ke dulu bapak jangan berdiri-berdiri masuk gak ada di kamera masuk yang kamera ini oh iya pak kalau duduk kakutnya jejak lho pak oke jadi ini tuh segmen baru di channel segit bete pak oh bapak dimana segmennya enggak ini namanya itu kontennya itu eh ini pak eh ngoceh ngoceh apa itu ngoceh iya menurut bapak pak ngoceh ngoceh hmm kontrol eh pak ini mikir deket bapak loh ini aduh tenang saya AHAAaaaga Jadi Bahaya ya Pak Nanti Kalo netijen akan suka ambil cuplikan-cuplikan gitu Pak ya Nah kalo kita emang Harusnya begitu ya Pak Kalo neTAJ Jen juga sama dipotong-potong video kita Virali ya Pak Oh iya Iya viral video saya Jadi maksud Bapak ngundung saya ke sini itu gimana? Kita cerita-cerita Pak Tentang Percutupan Bukan Peryusupan iya kaya tutorial cara membuat bakso gitu kan kan bapak gak jualan doh iya biar enak kan cerita sama ngapain tutorial buat bakso mau ngundangin tukang bakso baik harusnya iya makasih gak punya kenalan bapak saya kenalnya cuma bapak nah tukang bakso nih iya ntar bapak sempet-sempetnya ngeping ini disini bebas ya bebas pak ini kan gak diedit juga ada nih dengan dj kok dikit pasti lebih dikit apa pap 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 ya ampun bagusnya kameranya pak ini udah langsung edit pak makan lagi nanti sama isyal isri saya pak wa wadih makan saya video call dulu ya pak iya makan coba coba isri bapak aja pak kan belum ada oh nyari aja pak langsung pak ini gimana kriteria pak kriteria mencari suami pertama pegangan hidupnya gede ha pegangan hidupnya gede apa nih kerjaan oh iya iya saya lurus ini pak saya sapu bapak kayaknya gak nyaman pak enggak pak waduh anter dulu ini nih bro saya bawa bawa coklat bawa bawa kore gak pak buat apa aduh kan podcast-podcast di luar sana kan udah pada ngeroko oh udah boleh iya jadi makanya siapa tau kan naiknya konten itu gara-gara ngeroko pak oh iya 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 aku mau niru Deddy Corbuzier aduh bapak kok nyebut merk sih oh enggak apa dia kan jadi top top ini kan top podcast oh top podcast cuma kan kita gak podcast lah ini ya pak ngobrol-ngobrol receh aja kita juga kan gak ada temanya nanti judulnya aja tuh pak tulisannya dembel ini menyerang Deddy Corbuzier woi eh pak langsung aja nih kita bahas ke pembahasan intinya pak kan apa sekarang tuh lagi marak youtuber-youtuber gembel tuh pak dari tahun 2018 tuh pak iya nah saya pengen tau nih bapak kan kontennya kan youtuber gembel nih ah konten saya tuh bukan youtuber udah pura-pura aja konten konten aja iya nanti tinggal jawab aja oke sip mantap ya kan konten bapak kan youtuber gembel nih kira-kira apa tuh pak yang melatar belakangnya bapak ngambil konten itu pak kesusah payahan pak kesusah payahan apa tuh pak payahnya untuk menarik interes dari penonton interes oh jadi jaman waktu itu tuh lagi booming-boomingnya gembel tuh pak soalnya ada apa ya kayak ini pak ini abunya pak jadi kan jaman dulu tuh eh belum banyak konten jadi yang bikin orang sambil merokok biar ini biar lagi dua ya iya itu yang mau kasih mulut saya pak enggak enggak yang ini pak jadi bentar belakang kan eh bentar itu belakang walaah pak makasih ya mas makasih ya mas makasih ya mas lihat dulu mas itu kamera tuh makasih ya mas ini jadi kita sambil makan pak serius iya kan sekarang udah siang jadi iya kita dinner pak dinner cuma di podcast ini pak dikasih makan tuh tapi bayar sendiri pak ya ya iya pak wah ayamnya geprek iya aduh ini kita gak boleh buang sembarangan pak kita sambil makan ya guys ya wah ayamnya mati pak kena tipu ya kena tipu bapak kontennya ajib banget ya kenapa sih pak gas ayam iya ngobrolnya kapan nih sambil makan aja pak guys tadi kenapa kita ngobrolnya youtube gambel pertama untuk narik interes ketertarikan orang pedes pak ininya pak belum enggak gepreknya agak untuk ketertarikan orang iya jadi kan seorang gembel gitu kan baperin cewek kan tidak lazim gitu pak wah jadi awalnya itu pak hmm terus susah bikin susah banget hmm kita mah anti-anti setting-setting club ya iya nah terus apa namanya kameramen tuh khususnya mahal pak oh khusus dulu tuh kameramen yang gila gak keliatan gitu pak wah padahal cuma jarak 2 meter gitu pak 2 meter tuh gak keliatan tuh hmm ini invisible pak iya hmm atau opacity nya diturunin kali ya pak bisa jadi itu ada ini iya iya betul itu kalau di indoma gak ada yang setting gak ada hmm pak kalau penghasilannya kita youtuber gaming berapa pak 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 kan saya bukan youtuber gaming pak iya gak apa-apa pura-puranya aja nah ini kita kayak diubah per part aja ini gitu pertama kita kayak ngebahas tentang apa gembel pak ya yurper gembel ini kita nyambung ke gaming gitu ya oke iya dulu aduh pedis pak gemayang ya gomotah ininya pak nih shock oh gomong ayamnya dulu ku kau maki waduh ku kau gino iya ku kau benci waduh enak pak enak pak mantep nah contohnya si ini kan yang si gundul dulu kan dulu gundul tau lah siapa ya jazz kidding just no limit dong just no limit itu dia memang punya skill di mobil legend hmm dua kan skillnya skill oh skill dia punya penghasilan di atas 1 M waktu itu kan udah termasuk sama dari luar dan di dalam youtube sendiri itu bayar pajak pak enggak ha bayar pajak oh enggak tau pak kamu menjebak saya gak tau pak enggak nanti kita buang kok barangkali dia gak bayar pajak pak bayar bayar soalnya juga ada youtuber yang berani menampilkan beberapa kajian dia waduh ya kan pendapatannya ditampilin ya mungkin Ece yang udah terangkan bayar pak kenapa pak temut pak bapak lagi makan di atas pohon bapak kontennya kenapa youtube kenapa youtube hektek ini kaki jangan di sendering ke kaki tangan oh tangan ini helaknya pak pokoknya aku tuh heran sampai sekarang pak youtuber tuh gak berani nampilin penghasilannya ya itu tadi karena penghasilan kan berubah berubah pak tiba-tiba ada yang tadinya cuma 10 juta sebulan tiba-tiba ada videonya sampai 10 juta view 200 juta tuh waduh karena harusnya pajanya gede ya wah harusnya ya iya kan karena di youtube itu kayak bisnis jualan ya pak modelnya iya maksudnya gak tentu kayak kita kerja di kantoran hmm kalau di kantoran kan udah pasti nih gajinya UMR hmm gitu-gitu waduh waktu itu mah kadang naik kadang turun kadang gak kajian kan kayak bapak gak kajian iya setahun ya gak kajian dia kurang lebih pak iya makanya ini aja makan kan gak ada rasa esennya pak biasanya kan ada esennya iya iya ada logo youtubenya biasanya tuh iya sekarang mah waduh kantor orang hehehe gambarnya coba cek iya ada ini nya pak ada ARD nya pak hahaha sama security hehehe security BCA waduh kok BCA cik pak iya hahaha mantap ya pak wah siapa nanya apa lagi coba kan ini Jose bapak wah apa pak yang mau ditanyi pak hmm ini lagi Tunggu 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 tulang gak pak Sekarang kan banyak artis-artis yang Bikin konten detail juga pak Bukan banyak pak, semuanya pak Semuanya ya Kayaknya pada tertarik ke youtube semua ya Karena view Untuk 100 ribu aja bisa dapet 1 juta lebih ya pak Kayaknya pak Atau artis view nya 500 ribu Padahal bikin konten Ngeluarin biaya gak banyak Tapi saya harus dikempelin sekarang di atas pohon Ya mau gak aja view nya naik ya pak Kan percuma udah Udah jadi kayak gini naik di atas pohon Makan juga di atas pohon Kerem loh pak ini kaki nahan Tapi ngang pak Gak aja view nya gede pak Amin Ini gak ser nih pak Kalau gede bapak loncat ya pak Dari pohonnya Jadi selama tidak gede Saya masih di atas pohon dong Iya Bapak Katanya bisa Makan sambal langsung Satu plastik gitu pak Bisa Buktiin aja pak langsung pak Mumpung ada kamera pak Maksud kan Orang tuh bertanya-tanya Waktu viral di tiktok tuh Pernah kan pak Yang view nya gede pura-pura aja Iya 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 Nah Katanya kan bisa tuh Langsung makan sambal seplastik tuh Barang kali mau dibuktiin pak Aduh Gak pak Beneran ya pak Iya pak Sumpah Kampret Pak Banyak lah pedes pak Tapi bahaya pak Perutnya pak bahaya pak Kenapa perutnya Yang viral-viral kemarin lagi kan Video bapak tuh yang Makan nasi pakai daun mangga ya pak Iya Iya coba pak Mumpung ada daun mangga nya Kita buktiin gitu kan Iya pak Nah itu jangan cuma pakai viralnya aja pak Nah Tunjukin pak daunnya pak Kancing Gak kan gitu pak Hahaha Oh Berarti bener bapak yang waktu di viral ya pak Iya Kalau saya emang nggak pernah viral pak Jadi jangan di omongin pak Enak pak Kat ya Hahaha Enak pak Dibuang ya pak Kat ya Enak pak Enak pak Enak Saya percaya pak sekarang pak Pedes nggak sih pak Pedes banget Uh gila Wah Pak tolong bawa saya ke rumah sakit pak Bawa apa pak Kayak artis-artis gitu pak Oh Kepedesan bawa rumah sakit Yang challenge-challenge tuh Aduh Kalau kita kan bus ke rumah sih pak Iya Aduh rumah sakit ya pak Enggak pak Biasanya dikasih kita anget aja pak Hahaha Dia tidurin paling juga Sakit man Udah tidur aja Istirahat Iya Biar nggak ngeluarin uang Paknya teh anget aja pak Yang biasa gitu Oh iya iya Itu juga nggak manis sih pak Hehehe Tawar Buda Ini sih pak Masalah sakit kok tawar-menawar ya Hehehe Kok tawar-menawar ya Oh tehnya maksudnya Ini sih Ini sih Beneran ya Pedis ya Pedis ya Pinggangku Bentar bentuknya S ini Kok gitu ya Ini beda gitu Hehehe Ini kecebutan semua pak Ntar judulnya apa nih pak Hah Ngobrolin youtuber gembel Penghasilan itu bergembel Jadi nggak Boleh Iya Balik topik nih gitu Balik topik nih pak Bapak kan udah pake baju gembel nih Masa ya nggak kita bahas Dikuliti secara Dalem ya pak Hmm Ngomongin Penghasilannya itu bergembel tuh pak Hmm Kira-kira berapa sih pak Ini Kalau saya sih Terusnya masih kecil pak Hehehe Ada yang Masih gini masih kecil pak Hehehe Badannya pak Oh badannya Gede kan pak Iya gede pak Gede pak Penghasilan masih kecil pak Oh penghasilannya pak Iya Nah kalau Contohnya kayak Agogo Violin Dia udah bisa Beli supercar Udah Terus Ya Penghasilan udah punya cafe sendiri Jadi ngeprank di cafe sendiri Waduh Itu kan udah enak sekarang Enggak perlu Promo-promo Orang lain ya pak Hmm Itu Dia promo sendiri sekarang kan Hehehe Nah Kalau gak salah nih Dari temen-temen yang lain ya Jangan saya Kalau saya kecil masih ya Hehehe Mahasilannya pak Untuk view 100 ribu tuh Hehehe Itu di atas 1 juta pak View 100 ribu Hehehe Di atas 1 juta Iya Pendapatannya Iya Alhamdulillah pak Yang pak Alhamdulillah Nah Tahu sendiri kalau satu video segitu Dan sedangkan video mereka banyak Ya Ya Itu mau Haksilan mereka bisa sampai 30 ke atas pak Perbulan ya pak Perbulan 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 Itu kalau video 100 ribu Hehehe Kalau video ada 300 ribu Hehehe Kaliin tuh pak Kalau bisa setiap hari bikin konten Saya kapan dapat duit kayak gitu ya pak Bisa pak Kalau ini naik ya pak Iya Ini kan baru episode 1 pak Saya niatnya Episode 2 lah pak Terakhir Nanti rencana bapak tuh Eh kok terakhir aja Dua episode aja pak capek Hehehe Yang di luar sana kan Banyak yang naik tuh pak Hehehe Ya Itu bergembel kan Kemarin kemarin tuh pak Iya Sekarang kan yang setan-setan kayak gitu gak sih pak Naik juga Hehehe Bapak punya kenalan pak Ada Ada ya Kemarin sih Terakhir waktu Saya masih Ini lupa Korup makam tuh Ada mbak kunci juga Ada kok Ada Kalau itu mas pocong ada mas po Mas sih mas Ada ya Oh baik ya Tapi udah mati Wah Kapan pak Kok baru tau sih pak Dua minggu lalu pocongnya mati Oh Pocong tuh mati lagi tuh pak Hehehe Dikubur atau di apa pak Ditindih Ini pak Di sayur Walah Tau nggak Pocong di sayur apa nya Di Malaysia itu namanya hantu lontong Wah Lontong sayur Lontong sayur Iya loh Pocong tuh Lontong loh Iya iya Namanya Kuntilanak Pontianak Waduh Kan jeruk Wanti anak nama wilayah Iya 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 Udah nih pak Habis makanannya Habis Ayo udah podcast kita tutup Belum pak Belum abisnya Ya ampun bapak Banyak sekali sisanya Saya bersih loh Saya dapetnya kayaknya Banyak Kepala di pak Iya Oke Daging semua alhamdulillah Tadi soalnya senyum sih ayamnya Sip Tis Entahlah Yang bener ya pak Yang bener ya pak ya Capek pak Harus manjat pohon pak Banget sumpah Iya pak Turunnya gimana Apa dulu terus tangkep saya ya Aduh Gak kebalik pak Enggak pak Aduh Kalo saya kan mantul pak Bawahnya Bentar ya pak Aduh Aduh Sporosis 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 Aduh Tinggi pak Aduh Sakit gak pak Aduh 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 Gak apa-apa nih Gak apa-apa Aduh 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 K threshold Aduh 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 Aduh